Alexander Kalifman adalah mantan juara dunia FIDE tahun 1999 sampai 2000. Dia lahir pada tahun 1966 dan menjadi Grandmaster di tahun 1990. Lawannya disini adalah Grandmaster Amerika kelahiran Syria, Yasser Seirawan. Dia lahir pada tahun 1960 dan menjadi Grandmaster di tahun 1980. Dia adalah juara Amerika empat kali dan juara dunia junior tahun 1979. Alexander Kalifman sebagai putih, D4 dimainkan. Yasser Seirawan menjawab C6, karokan. D4, D5, kuda ke C3. Dan pion makan pion, kuda makan, kuda ke F6. Menawarkan pertukaran kuda. Dan Kalifman mengambil kuda. Pion makan. C3, memperkuat formasi pion sebelum meletakkan gajah di D3. Gajah D6, gajah D3. Rokade bersiap menyerang raja dengan benteng. Maka kuda E2. Setelah benteng E8, Rokade. Menteri ke C7 menyerang pion dan kuda G3. Gajah E6, F4 mengancam F5 untuk mengusir gajah. C5. Dan seharusnya di posisi ini Kalifman melangkah F5. Setelah gajah makan kuda, pion makan gajah. Dan jika gajah makan pion skak, Raja H1. Benteng makan pion. Menteri ke H5. Dan ini akan memberikan putih kemenangan. Tapi tentunya hal ini tidak terjadi. Dikarenakan D5 dimainkan. Sebuah langkah yang juga cukup baik. Jika gajah makan pion. Menteri H5. Dan putih akan menang. Maka oleh sebab itu. Gajah D7. C4. Memperkuat posisi pion. Kuda A6. Dengan kemungkinan menyerang gajah. Menteri ke F3. Dan seandainya kuda B4 menyerang gajah. Gajah akan mundur ke B1. Dan kemudian berbalik menyerang kuda di langkah berikutnya. Seirawan tidak ingin membuang waktu. Maka menteri B6 dimainkan. Dengan langkah ini, Dia menekan pion B untuk menghalangi pengembangan gajah. Juga memberikan tempat bagi kuda. Di petak C7. Di petak C7. Kalifman merespon dengan B3. Setelah gajah F8. Gajah B2. Dan kedua gajah putih. Menekan pertahanan hitam. Kuda C7. Gajah KF5. Menawarkan pertukaran. Seirawan. Menyetujui pertukaran. Dan setelah kuda makan. Benteng E. D8. Benteng A E1. Langkah ini merupakan persiapan untuk melakukan pengorbanan. Kuda E8. Dan disini menteri H5. Jika kuda langsung ke D6. Kuda H6 skag. Pion makan. Menteri G4 skag. Gajah G7. Dan gajah makan pion. Mengancam skagmat. Jika kuda KD8. Putih akan melakukan pengorbanan. Dengan benteng makan kuda. Skag dan skagmat di langkah berikutnya. Jika kuda KF5. Gajah makan benteng. Benteng makan. Menteri makan kuda. Dan putih unggul pion bebas. Juga memiliki dua benteng. Dia akan menang dengan sangat mudah. Di posisi ini. Yasser Seirawan. Memilih menteri K-5. Dan langkah ini merupakan sebuah blunder. Karena meskipun dia menyerang pion. Namun Kalikman. Akan mengabaikan serangan ini. Dan fokus untuk menyerang posisi raja. Disini Kalikman. Memainkan langkah pengorbanan. Yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Yakni benteng makan kuda. Setelah benteng makan. Kuda K-6. Skag. Jika raja menghindar G-8. Menteri makan pion. Mengancam Skagmat. Dan hitam akan terkena smutert mate. Sebagai contoh. Gajah E-7. Akan berhadapan dengan menteri G-8 Skag. Benteng makan dan smutert mate. Kuda F-7. Skagmat. Itulah sebabnya pada situasi ini. Grandmaster Seirawan. Memilih pion makan kuda. Akan tetapi. Menteri G-4 Skag. Dan dia langsung menyerah. Disebabkan. Raja H-8. Akan dijawab dengan. Gajah makan pion Skag. Dan Skagmat di langkah berikutnya. Dan jika gajah G-7. Kembali gajah makan pion. Dan Skagmat di langkah berikutnya. Terima kasih telah menonton.